Polda Jateng bersama Polres Batang dan Kodim 0736 Batang membagikan 20 buah alat pelindung diri atau APD kepada masyarakat relawan Indonesia, Tulis, dan Posko NU peduli COVID-19 Belado. Pemberian bantuan sendiri agar mereka tetap terlindung saat menjalankan tugas. Pemberian bantuan langsung dimimpin ke Polres Batang, AKBP Abdul Waras, Ditamingi Dandim, dan tim gugus tugas lainnya. Polisi juga membagikan 405 paket sembako yang tersebar di 12 polsek jajaran Polres Batang dan juga pikisan peduli dari bayangkari cabang Batang kepada relawan. Kegiatan ini dalam rangka menyikapi COVID-19, TNI, Polri, bersama-sama bahu-membahu untuk meningkatkan keamanan bersama. Pebagian APD dan sembako bersama Kodim 0736 Batang juga merupakan bentuk dukungan karena selama ini para relawan telah membantu pihak medis untuk menguburkan jenazah sesuai protokol ketetapan COVID-19. Hari ini kami dari Kores dengan Kodim baru-baru untuk ikut men-support sehingga teman-teman para relawan ini tetap semangat di tengah kondisi sekarang ini wabah COVID-19 untuk tetap bisa memberikan pengabdian kepada masyarakat atau membantu secara sekalian memakamkan tadi yang terindikasi pertularan ataupun terindikasi baik itu PDP dan sebagainya atau positif COVID-19 dengan protokol ke COVID-19. Berharap para relawan tetap berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat dan selalu menjaga kesehatan diri. Arieh Mawan, Kompas TV, Batang Terima kasih telah menonton!